Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat apapun juga lah ya ketika kalian nonton video ini Hari ini, kali ini Mika hadir lagi walaupun dengan beberapa jerawat yang lagi merona Nah, kali ini tuh aku bakal cerita tentang hal something yang mungkin bisa disebut sebagai alergi Nah, gimana sih? Ikutin terus ya! Nah, kenapa sih tadi aku tuh bilang mungkin ya, mungkin alergi Nah, jadi sampai saat ini, detik ini, aku belum pernah memeriksakan diri aku ke dokter ataupun praktisi kesehatan tentang keluhan yang ku alami sebelumnya Jadi, selama ini itu aku sensitif sama dingin Misal, bangunnya pagian Nah, misalnya bangun pagi tuh, terus langsung nyentuh air Entah itu misalnya cuci muka atau cuci piring, ya biasa ya, napas ya, nyuci piring Nah, misalnya langsung berkegiatan yang menyentuh air Nah, itu guys, hmm, langsung Misalnya udah selesai tuh, selesai cuci muka Hidungnya langsung meler Melernya tuh parah banget Hacim-hacim, pokoknya pagi tuh udah, eh, gitu Mengganggu, mengganggu mood lah ya, pasti Karena pilek Nah, begitu pula kalau misalnya seharian nih, udah berkegiatan Capek kan? Nah, misalnya udah terlalu capek, malemnya pasti juga tiba-tiba meler, meler, gitu Paling susah, kalau pas mau tidur Misalnya, mau cuci mukanya kemaleman ya, di atas jam 11, itu baru nyentuh air tuh, wah, itu Sama kasusnya dengan yang pagi Cuman, kalau pagi kan enak, guys Pagi, kita mau beraktivitas tuh, masih ketemu matahari Sedeknya badan kita anget lagi, karena alerginya bisa hilang Tapi kalau malem, wah, itu sengsara Susah banget dulu tuh, kalau mau tidur Jadi kalau misalnya mau tidur tuh, kadang pas lagi kampuh parah banget Ya gitu, tidurnya sampai setengah duduk Misalnya tembok, nih kasur, jadi tidurnya tuh setengah duduk ini Karena kalau misalnya tidurnya baring banget Gak bisa, susah Kadang mampet banget pokoknya hidung Jadi kadang sampai napasnya lewat mulut, gitu Tapi, sekarang, sudah mulai jarang nih, guys, kampuh Nah, untuk kondisi sekarang itu Syukurlah dalam dua tahun ini tuh Dua tahun, udah mulai jarang nih, guys, kampuhnya Jadi ya paling sekarang, alerginya sering-sering terpicu Eh, terpicu, terpacu Pokoknya dia mulai keluar lagi itu Kalau misalnya memang pas lagi capek Yang capeknya memang beraktivitas dari pagi sampai malem Gak berhenti Even itu kadang jalan-jalan yang kegiatannya have fun Tapi tetep tubuh itu gak bisa bohong Malamnya nanti tiba-tiba agak meler Tapi gak separah dulu Nah, kalaupun sekarang juga kampuh Ya udah mulai bisa Udah bisa tahu gimana cara men-treat diri aku Nah, untuk gimana sih cara-caranya Tentu saja yang pertama Kita harus mengenali dulu diri kita Nah, mungkin sebelumnya Aku tuh juga belum begitu mengenali diri aku Maksudnya Belum terlalu ambil waktu Untuk bener-bener nge-analisis Oh, tubuh kamu tuh sebenernya Begini, 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 gitu Sampai dua tahun lalu Aku akhirnya bisa Bener-bener take time Untuk analyze diri sendiri Oh, sebenernya kamu itu pas apa aja sih, gitu Pas kampuh, kira-kira Apa sih yang bisa dilakukan Yang udah dari beberapa cara Yang kira-kira yang ampuh tuh yang mana Nah, semenjak itu Baru deh udah mulai bisa Mengatasi diri sendiri Bagaimana aja caranya Ini dia Nah, poin pertama Yang pengen banget aku share ke kalian itu Adalah matahari Jadi, matahari ini bener-bener penyembuh banget Buat aku Obat yang bisa kalian dapatkan setiap hari Free Dan itu ampuh banget Nah, jadi misalnya dulu Kalau kampuh nih Pagi, hancim-hancim Habis menyentuh air yang ke pagian itu Aku langsung berjemur Aku langsung berjemur Bener-bener ngangetin badan ke matahari Sampai akhirnya kerasa pileknya itu Udah mulai hilang Yaitu paling sekitar 10 menitan It's enough, gitu ya Nah, kalaupun enggak Enggak ada salahnya juga Kalau misalnya enggak Enggak lagi kampung Enggak ada salahnya juga Untuk mulai membiasakan diri berjemur Kalau kalian punya waktu Dan Poin kedua Yang aku rasakan Alergiku itu Udah mulai hilang Bukan hilang sih Semuanya Berkurang Nah, berkurang itu Semenjak berat badanku bertambah Kalian jangan lupa Tonton videoku Tentang pertambahan berat badan ya Nah, bener-bener guys Dua tahun yang lalu itu Puncak dalam kehidupanku Aku akhirnya bisa Menambah berat badanku Setelah 21 tahun Jadi, semenjak memang berat badan bertambah Ternyata Eh, tarik rambut Nah, setelah berat badan bertambah itu Memang terasa Kalau ternyata Daya tahan tubuhnya juga Udah semakin bagus Kayak dulu Aku tuh gampang banget Ter... Ter apa lah ya Misalnya Ada temen yang flu Tidur nih barengan Udah, besoknya aku flu Nah, tapi udah Semenjak berat badan bertambah ini Temen flu Ya, syukurlah sejauh ini Aku juga masih Lumayan bertahan Daripada yang dulu Dan yang ketiga Susu Susu itu penting banget Juga buat aku Jadi, misalnya Ya, karena udah tambah ya Berat badannya Jadi, aku udah gak berani lagi Minum susu sebelum tidur ya guys Jadi Semenjak aku rutin minum susu juga Tiap hari itu Lumayan menambah Daya tahan tubuh aku Jadi, kayak Ya, kan Aku tadi udah bilang Kalau aku Dua tahun lalu Bener-bener take time Untuk nganalize diri aku Sebenernya apa yang kubutuhkan Dan ternyata Setelah aku analyze Aku rutin minum susu Dan itu alerginya Udah mulai jarang kambuh Dan Ditambah lagi Buah Nah, semenjak Ya, semenjak aku pindah ke Jogja Aku tuh jadi lebih rajin Karena ya Di kos waktu S1 Itu kan belum punya kulkas Jadi, untuk bener-bener Nyetok buah tuh Jarang Nah, semenjak udah gak kos di Jogja Kebetulan Bapak kosannya menyediakan Fasilitas kulkas Jadi, kan udah bisa nyetok buah Nah, udah mulai rutin makan buah Nah, semenjak itu juga Aku ngerasa Immunity-nya udah makin good Dan ya logis dong ya Dalam buah ada vitamin C Vitamin dan lain-lain Which is Vitamin C itu juga bisa menambah Daya tahan tubuh kita Dan selanjutnya Tentu saja sayur Nah, bener Pokoknya Setelah aku take time itu Aku mulai memperubahi Gaya maka Eh, gaya pola makan Nah, termasuk Ngekonsumsi sayur-sayuran Udah mulai dirutinkan sekarang Terutama sayur yang benih Kalau kalian punya pendingin ruangan Nah, semenjak Aku tahu Ternyata aku tuh Kurang bisa bangun Kalau kondisinya dingin Misalnya Tidur siang Terus dalam kondisi AC yang hidup Sampai beberapa jam Sampai aku bangun tuh AC-nya masih hidup Itu biasanya alerginya nanti Kambuh lagi Jadi Cara aku mensiasatinya Yaitu buat timer Misal Misalnya aku bakal butuh bangun jam 6 Jadi aku nge-timer si AC ini Untuk off di jam 5 Jadi selama 1 jam Itu kan udah Isalnya udah mati Otomatis Suhu ruangan juga udah meningkat kan guys Nah, itu Semenjak aku nge-timer Ya, itu Udah mulai jarang kambuh Karena bangun paginya Udah mulai di Udah mulai anget kan Apalagi di Jogja Nah, di Jogja itu Kan aku Domisi sebelumnya di Pulau Sumatra Yang Mataharinya terbit lebih lama Daripada kita yang di Pulau Jawa Nah, mungkin Mungkin juga nih guys Tiap aku jam bangun disini Matahari itu udah terbit Jadi suasana lingkungan itu Juga udah lebih hangat Dan Nah, semenjak disini juga Aku tuh jadi lebih rajin Untuk menjemur Peralatan tidur Misalnya kayak bantal Guling selimut Nah, mungkin sebelumnya Mungkin di bantal selimut tuh Mungkin udah ada debu-debu yang nempel Tapi Karena memang dulu Nggak begitu Take attention buat itu Jadi ya Udah lah gitu Nah, tapi udah mulai sekarang Coba diubah semuanya Mulai dari jemur-jemur itu tadi Mungkin itu juga berpengaruh Untuk Ya, matahari kan Membunuh bakteri nih Mungkin bisa aja Ada bakteri pemicu Apa-apa aja yang ada di Sekitar kita Tempat tidur kita itu Nah, mungkin udah Tersinari udah matahari Mungkin udah Gone away Eh, kalau tadi aku bilang kan Kalau Kambuh malam itu yang paling Susah Nah, kalau misalnya malam Dapat kondisi alergi yang kambuh Hal yang bisa aku lakukan Adalah Merebus air panas Jadi Ngerebus air minum Ya, sampai dia mendidih banget Dia itu nanti Taruh di gelas tuh Uapnya yang dihirup-hirup Uapnya tuh kan hangat kan Sama minum air hangat Dan kalau misalnya Kalian terpaksa nih Harus mandi malam Kalau aku biasanya Setelah mandi Nusapin Minyak kayu putih Ataupun yang hangat-hangat Ke bagian tubuh Terutama dada dan punggung Ya, itu ya guys ya Sharing dari aku Semoga bisa membantu kalian Ya, mungkin dalam saat ini Punya kondisi yang sama Semoga bisa membantu Dan menginspirasi Pokoknya Jangan lupa untuk Semangat Thank you for watching this video Until this minute Don't forget to like And subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax